Selamat datang di Pertamax7.com channel Salam Premium Mania Hari ini Pertamax7.com Akan menaiki Honda CT125 Yang dijual hampir 74 juta rupiah On draw di Jogja per bulan September 2023 ini Mau ketemu motornya Karena ini indiannya lama ya Ayo kita naiki motor Ariel Noah Oh iya Seperti biasa tinggi saya di 160 cm Inseam di 67 cm Patokannya adalah Inseam ya Atau Inseam Kita naik ya Untuk joknya sih gak tinggi-tinggi banget Perasaan Kita naik ini Saya di Astra Motor Yuk Jakarta Ini dia Tampak kiri saya menaiki Honda CT125 Yang ternyata tinggi joknya Sudah 80 cm Atau 800 mm Praktis Saya yang Inseam cuma di 67 cm Ya jinjit balet ya Naik motor bebek Bergaya petualang ini Ayo kita naik Seperti ini ya Nah Dan mak jering Jinjit ya Saya naik Honda CT125 Tapi tenang Meskipun tinggi joknya Sangat tinggi Karena motornya Memang jangkung Tapi kan dia Tidak begitu ngangkang Praktis ya Bisa masih napak lah Untuk lima jari Kaki-kaki bagian depan Seperti ini ya Kalau misalkan di Laun Merah Saat Misalkan turunin gigi ya Kan Naik motor bebek Seperti ini Tuh Jinjit kan Saya naik Honda CT125 Saya kira kecil loh Saya kira rendah Ternyata ya Jinjit Naik motor Bergaya petualang ini Bergaya trekking Maklum ya 80 cm loh Tinggi joknya Wow Nah seperti ini Untuk ergonominya Juga asik ya Motor ini Enak banget Nampaknya Kalau buat touring Ataupun buat Moto camping Jarak jauh gitu ya Asik nih Pakai motor premium Harga kalau di Jogja Hampir 79 juta rupiah Wow Kita cek Posisi lain Seperti ini Tampak belakang Saya sebagai orang pendek Naik Honda CT125 Dan Mak jering ya Kakiku lihat Kanan kiri ya Seperti itu ya Misalkan kalau Dua kaki mau nampak Maklum Motor ini Suspensi depan Maupun belakangnya Memang panjang Mengingat motor ini Ala-ala untuk Semi-semi terabas Semi-semi offroad Jadi ya seperti ini Saya naik Honda CT125 Motor premium yang Saya kira pendek Ternyata tinggi menjulang Nih Ini cocok ya Untuk Ariel Noah gitu kan Kalau buat saya ya Jinjit gitu kan Nih Dan enaknya kalau Motor tinggi seperti ini Biasanya untuk Jalan rusak ya Enak Gak begitu Mentok-mentok ya Kayak motor pada umumnya Nih Jinjit Seperti ini Jadi jangan berharap Kalau orang pendek Terus naik Honda CT125 Akan pas Nyatanya ya Saya yang Inseamnya 67 cm aja Seperti ini Apalagi di bawah itu Wah bisa melayang itu Naik Honda CT125 Siti atau CT ya Bacanya Kita cek Posisi lain ya Ini kan dari belakang Sudah jelas Misalkan Naik sebelah Ataupun dua-duanya turun Seperti itu Lanjut Lanjut cek Dari depan Sedikit ke kiri ya Saya naik Honda CT125 Terbaru Seperti inilah Posisinya Kira-kira Nah Kelihatan kan Kalau saya jinjit Naik Honda CT125 Motornya unik ya Ini motor bebek Tapi kok jangkung Terus Lampunya juga Klasik Ya ini Pasarnya memang untuk Motocamping ya Atau untuk tracking Dan Untuk Target pasarnya Jelas Untuk Kalangan atas Bukan Kalangan mendang Mending mendung Apalagi tampang Seperti saya Ya jauh ya Ini bisa untuk Beli 4 bit lah Kurang lebih Seperti itu Kalau tampak Depan Saya naik Honda CT125 Depan agak Serong kiri sih Sayangnya Saya gak bawa mic ya Jadi ini harus Dapping ulang nih Kita cek Posisi selanjutnya Nah seperti ini ya Depan Kiri juga Gak bisa dari kanan ya Karena ada CBR CBR 250RR Jadi ya seperti ini Tuh Posisi kaki Relax Nyaman Cuma saat Turun misalkan Lampu merah Ataupun di Medan-medan Agak-agak tanah Itu ya Agak Tinggi menjulang Memang motornya Tapi overall Secara Tampilan oke Harganya premium banget Speed quality nya Juga Joss gandos ya Kalau motor Thailand tuh Dan Itu deh Gambaran saya Naik Honda CT125 Oh iya Motor ini cukup ringan ya Di 116 kg saja Enteng Itu dia Cerita pertama Kestuji.com Sebagai orang pendek Menaiki Honda CT125 Ternyata joknya Enggak pendek Dia tinggi memang Dan Syukurnya dia Enggak begitu Ngang-ngang ya Di area sini Karena dia Enggak begitu lebar Dan Semoga video Sangat ini Bermat Jika ada pertanyaan Tekan di video kali ini Bisa ditinggalkan di kolom Komentar di bawah Sampai jumpa di video Salam Premium Mania Hampir 74 juta Dan yang inden Banyak Honda CT125 Motor Noah Aril